Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang anak-anak yang manis mau diajak ke guru untuk membaca doa surat Al-Fadihah Kebun salim wa ila asatidina wa talamihina wa balikina lahumul-fatiha A'udzubillahiminasyaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumittin Iyaka ni'abudu wa iyaka nasta'in Ihdina shuwaata al-mustakim Shuwaata al-radin an'amta alayhim Waili malzubi alayhim Waili malzubi alayhim Walab dalil Rabbil firni wal walidaya walil mu'minin amin Nah sekarang yang kedua yaitu doa untuk memuka hati Agar kita diberi kemudahan dalam menerima ilmu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzukni fahmah Amin Sekarang yaitu salam nariyah Kita baca ya sayang ya Allahumma salli sallatan Kamirata wa sallim salaman Taman ala sayyidina muhammadin niladhim Tanhalub bihi al-uqadu Wa tanfarijub bihi al-qurabu Wa tu'adha bihi al-hawa'idu Wa tunalu bihi rawa'idu Wa husnul hawatimi Wa yustaz pal ghamamu Bi wadihi al-qarimi Wa ala alihi Wa suhdihi fi kurli Ramahati wa nafasim Wa nafasim bi'adati Kurli ma'lumillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini anak-anak ketemu lagi Dengan Ibu Mustarifah di Sentra Persiampang Di Sentra Persiapan Ibu Mustarifah akan mengajak anak-anak Untuk mengurang dengan benda-benda Nah ada 4 gambar benda-benda di sini Ibu Mustarifah sebutkan Ibu Mustarifah kenalkan pada anak-anak Yaitu gambarnya Kapal feri Kapal bun Kapal selam Dan rakit Karena hari ini temanya yaitu Kendaraan di air Nah pendaraan di air itu yaitu namanya Kapal feri Kapal bun Kapal selam Kapal rakit Nah disini anak-anak diajak Bumbus membilang Nah nomor 1 ada Barisan 1 ini ada 3 kotak 1, 2, 3 Kotak pertama Bumbus hitam ya sayang ya 1, 2, 3, 4 Anak-anak menulis di sini Di lingkaran ketiga ini Angka 4 Kalau nanti belum bisa menulis angka 4 Anak-anak minta tolong mama Di titik-titik Anak-anak yang menebali Nah sekarang kotak yang kedua Satu, 2, 3 Ditulis angka 3 Nah Kemudian ditambah Empat Hasilnya yang ditambah tadi Empat Ditambah 3 Sama dengan Di kotak yang ketiga ini Kita hitung hasilnya Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah ditulis angka 7 Ya sayang ya Nah gitu Ini Bumbu kasih titik-titik Ya Nanti anak-anak kalau belum bisa Menulis angka 7 Juga minta titik-titik Nah mama Tapi kalau yang sudah bisa Anak-anak langsung Ditulis angka Enggak usah pakai titik-titik Yang kedua Barisan kedua Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tulis angka 6 disini ya sayang ya Nah Kemudian Kotak yang kedua Dihitung 1, 2 Tulis angka 2 Sama dengan Hasilnya di kotak Ketiga Ketiga Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ditulis di Lingkaran ketiga ini Nah di pojok ini Angka adalah 4 Barisan ketiga Yaitu Kampang selang Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 Tulis angka 5 Di lingkaran ketiga ini Di sudut ya sayang Nah Setelah itu Kita pindah lagi Ke kotak 2 Dihitung 1, 2, 3, 4 Ditulis disini lagi Kayak tadi Kota yang di atas Nah Kemudian Hasilnya yang kotak 4 ini Dihitung semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kemudian ditulis di pojok sini Nah berarti 5 ditambah 4 Sama dengan 9 Loh kok bisa bu guru 9? Iya Ada yang caranya Menghitung di kotak yang ketiga ini Jadi hasil Dari kotak 1 Ditambah di kotak 1 ini Hasilnya sama dengan Ada yang kotak ketiga Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Terus angka 9 Dan seterusnya Anak-anak selamat mengerjakan ya sayang ya Berikutnya yaitu Menulis huruf Jajidu Gejo 渡 tunjukin ya Jajidu Gejo Nah tepat Menulis hurufnya dulu J A Anak-anak kalau tulis tu nempel Gares ya sayang ya Gares J keluar Gares I nempel Gares Gares tidur Nah, ya juga neger baris Sini jolaknya Terus baca lagi Jajijujejo Menulisnya sampai ke bawah Misalnya ya Nah anak-anak, kegiatan pertama Anak-anak memiliki matematika di majalah haraman 24 Yang kedua kegiatannya yaitu menulis Jajijujejo Menulis huruf J A J I J U J D E J O Dibaca buru Jajijujejo Nah, selamat mengerjakan semuanya sayang Alhamdulillahirrahmanirahmanirahmanisah Bersama-sama ya sayang ya A Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.